Hai Oke kali ini kita memasang sedikit merek telkoma di Kota Maklang Nah untuk pemasangan bakar yang seperti ini kita hanya membutuhkan telkoma yang tipe 800 kg saja itu sudah sangat cukup oke langsung bagaimana kelengkapannya Nah untuk pertama kita pasang foto selnya ya jadi foto selnya itu untuk sebagai stopper pengaman itu tidak boleh dihilangkan karena itu pengaman dari sliding kit apabila ada mobil atau motor masuk tidak sampai babelas los dan menabrak pengendara untuk transmitter foto sel jadi pemasangannya lagi seletnya hanya ada dua saja ini untuk positif pada dalam merah sisi sebelah kiri untuk negatif sisi sebelah kanan yang berwarna hitam untuk pemasangan semacam kayak apa ya katanya soket jadi soketnya itu jangan ditancapkan pada pin 2 jangan dikonekkan kemudian ya Hai pasang satu saja Hai pasang satu saja seperti ini supaya dia memilih tekanan 20 volt level AC AC oke untuk receivernya receivernya sama untuk pin soketnya yang sebelah kiri adalah sisi positif 24 volt AC nah untuk soket input kabel dari slidding sama yang sebelah kiri adalah sisi positif 24 volt AC oke sisi kedua adalah ground nah sisi ketiga kom sisi keempat adalah normal plus ya oke kita lihat bagaimana setelah koneknya di panel sliddingnya sekarang langsung saja ya media ini adalah seperti apa namanya mesin kelebihan koma ini adalah untuk receiver remote yang eksternal yang bisa dilepas jadi sudah ada kerusakan kita bisa cabut kita pilih baru pancam nah untuk sambungan dari foto silko panel itu masuk di pintu nah untuk cara memogram pintu perlambatannya detail koma itu kalian buka pintunya secara manual sampai separuh buka ya kan di port ini di panel ini ada tombol dua program sama PP tekan tombol program selama kurang lebih 5 detik sampai lampu indikator program di panel ke menyala lalu program lepas lalu tekan tombol PP nah saat menekan tombol PP ini kalian pastikan bahwa pintu berjalan maju atau menutup itu artinya program kita benar pemasangan motornya juga benar karena kalau begitu di tekan tombol PP pintu berjalan mundur dipastikan slidding akan nabrak ya atau macet jadi setelah pintu menutup maju biarkan dulu dia akan membuka secara otomatis nah saat membuka secara otomatis ketika magnetnya itu akan bertemu dengan receiver magnetnya tinggal kita inginkan berapa perlambatannya bisa 30 cm bisa 40 cm setelah 30 cm pintu mau membuka penuh sebelum 30 cm itu kalian tekan PP artinya adalah untuk perlambatannya di jarak 30 cm nah ketika magnetnya nanti bertemu dengan sensor di magnet slidding pintu akan berhenti nah saat berhenti kita akan hitung berapa detik pintu akan menutup kembali jika kita menginkan 20 detik maka 20 detik kemudian setelah pintu itu terbuka maka tekan PP sekali lagi maka pintu akan menutup secara otomatis nah pada saat pintu akan menutup itu juga diperlukan jarak untuk perlambatannya bisa disamakan dengan pada saat membuka penuh 30 cm jadi ketika 30 cm sebelum pintu menutup penuh kalian tekan PP ya nah maka pintu sebelum 30 cm akan memperlambat jadi begitu cara program telkoma silahkan dicoba semoga berhasil terima kasih